Saudara, Rans Cilegon FC sukses meraih poin penuh pada Laga Perdana 8 Besar Liga 2. Hat-trick penyerang veteran Christian Gonzalez berhasil membantu kemenangan 4-3 Rans Cilegon FC atas Laskar Sambernyawa. Laga antara Rans Cilegon FC melawan Persis Solo di babak 8 Besar Liga 2 dihelat di Stadion Pakansari, Bogor, Rabu Malam berlangsung cukup sengit. Namun, Rans berhasil membuka keunggulan di menit 10 melalui penyerang veteran Christian Gonzalez. Satu menit berselang, rival Fastori berhasil menggandakan keunggulan pasukan Rahmat Darmawan. Christian Gonzalez membawa Rans Cilegon FC unggul 3-0 menit ke-24. Desisi 3 gol membuat Persis bermain lebih terbuka. Dan pada menit ke-32, Persis berhasil menipiskan kekalahannya menjadi 1-3 berkat gol Beto Gonsalves. Menit ke-51, Beto Gonsalves berhasil mencetak brace-nya untuk menipiskan ketertinggalan Persis menjadi 2-3. 7 menit kemudian, Christian Gonzalez berhasil mencetak hat-tricknya untuk membawa Rans Cilegon FC kembali menjauh 4-2. Persis Solo berhasil mencetak gol pada menit ke-78 melalui Irfan Jauhari. Namun, gol ini tetap gagal meloloskan Laskar Sambernyawa dari kekalahan. Skor 4-3 untuk Rans Cilegon FC tidak berubah hingga akhir lagak. Hasil ini membawa klub milik Raffi Ahmad ke puncak klasemen grup X, menggeser Sriwijaya FC yang sama-sama memiliki poin 3 unggul produktivitas gol.